ya baik rekan-rekan terima kasih atas waktunya pada video kali ini saya akan membahas mengenai data logger IOT Google Sheet cara 2 di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai data logger IOT yang bisa kita tampilkan dengan Google Sheet dan sudah berhasil menampilkan data angka dan grafik hanya saja sensor yang digunakan masih terbatas maka sebagai solusi alternatifnya kita menggunakan cara 2 saya sudah menuliskan di blog teman-teman bisa membuka di bermain Arduino IOT Cloud blogspot.com di tab aplikasi 4 teman-teman bisa melihat untuk cara kedua ini kita menambahkan perangkat Arduino Nano sebenarnya saya juga tidak memiliki semua perangkat ini nanti kita hanya menggunakan simulasi Proteus dan ya lebih mudah karena tidak butuh banyak hardware lebih murah ya karena kita hanya butuh satu hardware yaitu NodeMCU saja ya untuk semua sensor dan juga Arduino Nano kita bisa simulasikan dengan Proteus ya baik lalu bagaimana langkah pembuatannya dan bahan yang diperlukan teman-teman bisa membuka blog ini dan silahkan mendownload file yang di bagian paling bawah ini adalah file yang diperlukan dalam pembuatan data logger IOT cara 2 dan untuk bahan yang diperlukan kita hanya menggunakan sebuah NodeMCU yang kita hubungkan ke komputer seperti ini dan untuk semua sensor dan Arduino Nano kita simulasikan dengan Proteus ya jadi ini kita download dan silahkan teman-teman bisa mengekstrak file ini kita download dulu ya setelah terdownload kita klik kanan kita pilih ekstrak heal kemudian kita buka foldernya kita pilih yang cara 2 disini ada 3 folder ada program Arduino untuk kita upload ke Arduino dan program NodeMCU untuk kita upload ke NodeMCU dan untuk simulasi Proteus kita buka ini ya kita menggunakan Proteus simulasinya untuk mensimulasikan sensor dan Arduino Nano kita klik dua kali ini rangkaian sensornya dan rangkaian Arduino Nano dan untuk bisa terhubung dengan NodeMCU disini ada kompim disini harus kita setting dengan kom yang digunakan oleh hardware NodeMCU bagaimana mengetahui kom yang digunakan oleh hardware NodeMCU caranya kita buka device manager kita klik kanan start menu kita pilih device manager disini nanti akan muncul tulisan di port com lpt ini USB serial port ya disini NodeMCU nya menggunakan com9 ya untuk itu kita isikan com9 disini ini harus diketik ya karena pilihannya hanya com1 sampai com4 supaya bisa muncul com9 kita harus mengetik com9 kemudian untuk baud rate kita isi 9600 virtual baud rate nya kita isi 9600 ya seperti itu untuk Arduino Nano disini sudah ada file hex nya ya ini sudah saya kompilasi dan ya untuk mendapatkan file hex ini kita harus melakukan kompilasi pada program Arduino Nano di software ID Arduino kemudian kita ambil lokasi directory file hex ini ya selain mengisi dengan file hex yang penting harus diatur adalah clock div 8 ini harus unprogram kemudian check cell fuse ini harus external clock dan untuk clock frekuensi ini harus 16MHz ya kalau sudah bisa kita ok kita jalankan kita bisa run ya disini akan menampilkan data dari sensor saya memberikan huruf awal A sampai C ya A itu untuk sensor 1 B itu untuk sensor 2 C itu untuk sensor 3 D untuk sensor 4 E untuk sensor 5 dan F untuk sensor 6 jadi F ini adalah sensor 6 ini kita bisa lihat ini 52 saya perbesar ini 52 kalau saya tambahkan lagi maka ini F53 saya tambahkan lagi F54 kemudian kalau saya naikkan ini sensor 7 ini G disini muncul G tulisan G65 kemudian untuk yang atau kita mulai dari sensor 1 dulu untuk sensor 1 itu adalah sensor DS18B20 ini adalah sensor suhu ya simulasi sensor suhu kalau ini saya naikkan menjadi 39 maka A ya muncul A39 A40 ya kemudian untuk yang sensor kedua ini B ya huruf awalnya ini adalah sensor jarak ya menggunakan ultrasonic kalau saya naikkan nilainya ini menjadi 20 maka tertulis disini B20 ya kemudian untuk deep suite ini tidak hanya 4 jalur kalau di cara 1 kita hanya bisa menggunakan 4 jalur disini saya menggunakan 10 jalur ya karena Arduino Nano memiliki banyak pin digital dan juga untuk pin analog input itu bisa sampai 8 ya kita gunakan semua supaya lebih banyak data sensor yang bisa kita gunakan ya teman-teman bisa lihat disini saya menggunakan semua kaki IO ya untuk membaca sensor sensor yang ada di rangkaian ini ya oke ini kita bisa atur agar deep suite ini menghasilkan nilai karena ada 10 bit ya maka menghasilkan nilai 0-1023 ya ini coba saya on-kan semua nanti akan muncul tulisan disini C1023 kalau ini saya on-kan nanti akan menghasilkan C512 ya C512 oke seperti itu untuk C untuk sensor ketiga kemudian untuk sensor keempat ini adalah sensor jarak juga tetapi menggunakan infrared kalau tadi sensor 2 menggunakan ultrasonic untuk yang sensor 4 ini menggunakan infrared infrared dengan output berupa sinyal analog ya disini kita membutuhkan input analog kaki input analog Arduino Nano ya disini 41 coba kita naikkan menghasilkan yang 42 ya ini memang sedikit offset ya sedikit offset karena tidak bisa tepat ya berbeda dengan ultrasonic sensor infrared ini memiliki karakteristik karakteristik yang tidak linear ya jadi cenderung untuk perhitungannya mengalami perbedaan ya sedikit perbedaan ya kalau ini saya turunkan jadi sensor GP2Y0A02 ini nilai jarak jangkauan pengukurannya dari 20 sampai 150 cm ya ini 19 kalau saya naikkan sampai maksimum itu adalah 150 cm nah ini sampai 150 ya jadi memang kalau di tengah-tengah ini mengalami sedikit perbedaan karena perhitungan nilai grafiknya itu tidak bisa di dekati ya dengan persis ya ada sedikit perbedaan ya disini 80 disini 84 ya selisih 4 cm oke kita teruskan untuk yang sensor ke 5 ini sensor ini juga analog ya ini sensor 5 adalah potensio disini kita lihat 28% ini saya naikkan menjadi ini 35% ini E34 ini juga sedikit berbeda ya ini 40% ini juga 40 sudah betul saya buat 50% ini 50% oke 50% ya untuk sensor ke 6 ini adalah sensor kelembapan ya hiya 50 30 ini juga outputnya adalah analog kita bisa naikkan ini menghasilkan 65 ya disini F ini adalah sensor kelembapan juga 65 ya kemudian berikutnya sensor ketujuh itu adalah MCP ini adalah sensor suhu ya kita bisa tinggikan sensor suhu sampai 73 derajat ya ini cukup tepat karena menggunakan digital ya menggunakan data yang lebih cerdas ya smart sensor 38 derajat ya kemudian untuk LDR ini menggunakan tegangan voltmeter untuk mengukur tegangan yang diberikan oleh pembagi tegangan jadi LDR di pull up dengan tegangan 5 volt sedangkan resistornya di groundkan ya seperti itu kita coba naikkan nilai cahayanya jadi ini harus maju supaya tegangannya menjadi semakin tinggi disini saya mengalikan dengan 100 karena nilainya terlalu kecil kalau 4 volt saja ya jadi supaya tidak menghilangkan angka penting saya kalikan 100 nanti di saat diterima di Google sheet tampilan datanya bisa kita bagi 100 ya untuk mendapatkan data angka penting dalam satuan volt ya ini kalau saya mundurkan maka menghasilkan tegangan yang lebih kecil 0,45 di sini kali 100 jadinya 45 ya seperti itu kemudian sensor yang berikutnya adalah sensor suhu termistor ya kita menggunakan termistor negatif ya negatif termistor jadi ini NTC ini 33 derajat coba saya naikkan menjadi 35 ya ini juga mengalami sedikit perbedaan ya karena perhitungannya nilai karakteristik dari sensor termistor itu tidak linear ya jadi harus ditekati dengan perhitungan dengan formula yang sudah dibuat demikian lupa ya sehingga sedikit perbedaannya ya jadi ini kalau saya naikkan menghasilkan 37 derajat ini 39 ya selisih 2 derajat terakhir untuk LM35 ini lebih presisi ini juga sensor analog juga tetapi ini lebih presisi kita coba naikkan ke 30 nah ini juga sudah 30 ini 33 ini 33 ya seperti itu jadi setiap sensor disini ada 10 sensor sebenarnya memang bisa 20 tapi karena beberapa sensor itu menggunakan lebih dari satu kaki seperti deep suite ini ya deep suite ini menggunakan 10 kaki jadi saya menuliskan di gambar itu 1 sampai 20 sensor dengan anggapan bahwa deep suite ini digunakan untuk merepresentasikan 10 sensor digital ya seperti itu jadi kalau semua sensor hanya menggunakan satu kaki mungkin bisa lebih dari 20 ya tetapi beberapa sensor ini menggunakan lebih dari satu kaki sehingga tidak sampai 20 sensor ya tetapi kita bisa simulasikan disini nanti data sensor dari A sampai C ini akan diterima oleh NodeMCU melalui kompim ya jadi disini kompim nanti akan meneruskan data sensor ini ke Arduino IoT Cloud ya sampai disini tahap satu sudah ya saya membagi menjadi tiga tahapan di blok ini ya kalau teman-teman buka cara dua ini ada tiga tahapan ya ini cara dua teman-teman bisa lihat disini sensor yang digunakan ada 10 sensor kemudian rangkaiannya sudah kita jalankan bisa menampilkan data sensor berikutnya disini ada tiga tahap tahap pertama sudah kita lakukan yaitu menampilkan data sensor ke serial monitor langkah kedua kita membuat agar data yang diterima oleh NodeMCU yang melalui komunikasi serial itu bisa ditampilkan di Arduino IoT Cloud nanti tahap ketiga dari Arduino IoT Cloud data itu ditampilkan di Google Sheet menggunakan bantuan webhub ya seperti itu untuk tahap kedua ini kita buka Arduino IoT Cloud klik tombol Arduino IoT Cloud kita sign in ya kita isikan nama nama dan password bagi rekan-rekan yang belum memilikinya silahkan tekan tombol create one tadi di sini kita sudah membuat cara satu untuk data logger IoT cara satu kita buat lagi ting yang kedua dengan menekan tombol create di ting kedua ini kita beri nama cara dua kemudian klik tombol add variable kita beri nama variabelnya var kemudian tipenya adalah karakter string ya mengapa karakter string karena kita ingin menampung semua data sensor semua data sensor kita bedakan dengan memberi huruf awalan yaitu mulai dari A sampai C dan juga diikuti dengan data angka jadi menampung data sensor yang berupa gabungan antara karakter huruf dan karakter angka ya jadi kita gunakan karakter string berikutnya disini kita pilih read only kenapa karena kita hanya bisa membaca data sensor ya tidak bisa kita menulis data sensor berikutnya untuk update policy kita pilih on change mengapa tidak periode klik karena variabel ini hanya bisa membaca satu demi satu data sensor ya jadi semua data sensor tidak bisa sekaligus dibaca bersama-sama ya harus satu persatu oke kita klik add variable ya variablenya hanya satu untuk semua sensor kemudian kita hubungkan variabel ini dengan node mcu yaitu dengan memilih device ini kita klik tombol select device ya kita klik tombol set up new device untuk menghubungkan ke node mcu yang lain kita pilih set apa third party device kita pilih modelnya node mcu 1.0 ya kita biarkan saja kita klik tombol next yang penting adalah ini file download the pdf ini ini berisi nama dari device kemudian kode device ID dan kode secret nya ya kita klik tombol download the pdf kemudian kita bisa klik tombol I save my device ID and secret key ya kita klik continue kita klik done ya maka setup device sudah selesai tapi statusnya masih offline ya masih offline belum terhubung dengan variabel cloud jadi supaya online kita buat program dulu ke node mcu yang programnya ada di sketch ini ya di sini kita upload dengan komputer secara offline saja kita klik tombol open full editor untuk mendownload sketch ini oke di sini satu variabel ya kemudian kita klik nama sketch ini kita pilih download sketch buka download ya kemudian silahkan di ekstrak cara 2 my27c ini ya kita ekstrak oke kita klik dua kali pada program bertipe ino ini ya di sini terlihat ada lima buah tab program ya kita isi yang pertama adalah di program utama kita ganti isinya sesuai dengan yang ada di blog saya ini ya silahkan teman-teman bisa lihat untuk program node mcu itu bisa dilihat di langkah nomor 18 di tahap kedua ya ini kita copy kemudian kita tekan ctrl-c kita tempelkan di arduino id ini ya di software arduino ini kemudian kita klik ctrl-a untuk menghapus semua kita tempel di sini ya jadi programnya hanya 17 baris ya berikutnya kita perlu mengisi arduino secret ini silahkan diisi nama dan password wifi nya kemudian untuk device key kita bisa buka download the PDF tadi ya kita klik dua kali secret key nya kemudian kita tempelkan di program ini ya berikutnya kita klik pada think properties ini untuk device ID ternyata sudah diisikan kita bisa memilih bot yang kita gunakan jangan lupa untuk menghubungkan node mcu ke komputer ini kita pilih node mcu 1.0 kemudian untuk portnya ini adalah port yang digunakan oleh node mcu disini terlihat com 9 dengan tulisan serial port USB kita klik ok kemudian sebelum di upload teman-teman pastikan library nya sudah terpasang ya library apa yang dibutuhkan disini saya sudah tuliskan jadi ada empat buah library yang harus teman-teman pasang atau install yang pertama adalah arduino IoT Cloud versi 180 kemudian arduino connection handler versi 071 kemudian untuk yang debug utils dan mqtt client silahkan memilih yang terkini oke kita bisa upload kita klik tombol upload ya upload sudah selesai kemudian untuk mengetahui apakah device node mcu ini terhubung dengan cloud kita bisa membuka serial monitor oke tertulis connected to arduino IoT Cloud ya berikutnya kita buka arduino IoT Cloud di cara dua ini kita bisa lihat di halaman ting statusnya sekarang sudah online ya karena sudah online maka variable Cloud ini sudah bisa terhubung dengan node mcu ya berikutnya kita tampilkan data yang ada di variabel cloud ini di dashboard ya kita klik pada dashboard kita klik tombol create untuk membuat dashboard yang kedua kita beri nama dulu cara dua kemudian kita klik tombol add kita pilih things kita pilih cara dua kita create widget ya jadi secara default widgetnya adalah berbentuk widget messenger ya di sini belum ada datanya karena kita belum mengaktifkan protes ya jadi protes harus kita jalankan dan node mcu pastikan terhubung dengan komputer ya di sini node mcu nya sudah sebentar nih saya cek dulu apakah komnya sudah kom 9 oke ini kom 9 ya yang digunakan oleh node mcu di komputer ya ini harus sama kom 9 kemudian kita jalankan kita perhatikan tampilan di virtual terminal ya ini sudah muncul ini saya perkecil dan teman-teman bisa lihat di dashboard ini ya harusnya juga muncul datanya ya kita coba cek ya untuk serial monitor ini kita harus tutup ya karena ini akan bertabrakan dengan data yang masuk di node mcu ya jadi serial monitornya harus ditutup supaya tidak bertabrakan dengan protes ya jadi protes ini juga menggunakan kom yang sama ya jadi ini warnanya merah kita close dulu kita tutup kita jalankan lagi ya jadi ini harusnya warnanya tidak merah di nah ini sekarang sudah bisa masuk teman-teman bisa lihat di sini nilai datanya sudah masuk ya seperti itu jadi ini data sensor yang ada di serial monitor bisa muncul di cloud karena dihubungkan dengan node mcu ya karena dikirimkan oleh node mcu ke Arduino IoT Cloud disini terlihat bahwa nilainya masih ada huruf awalnya dan juga ada angkanya ya data angka ya seperti itu teman-teman dan ini terakhir adalah F58 F59 F60 F61 kita coba cek di serial monitor ya ini F64 F65 disini ya F65 oke coba saya lakukan pengubahan di sensor ketiga ya ini saya buat C515 disini juga C515 ya saya buat perubahan di sensor pertama ini saya sensor pertama DS18 B20 ini saya klik 39 ya disini juga A39 untuk ultrasonic ini 21 ini B21 ini juga 21 deepsheet sudah ini kita buat sensor yang keempat ini saya naikkan jadi 85 disini D82 ini juga D82 ya sensor ke enam ini saya buat naik ke 66 ya F66 disini juga 66 sensor yang yang keempat ini juga 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 keempat ini kemudian untuk yang sensor 8 itu menjadi 24 ya disini H23 ya selisih satu ya saya naikkan lagi 45 H45 oke jadi ya berikutnya kita ada NDC NDC 36 disini I38 ini juga I38 LM35 sensor 10 34 ya ini juga 34 oke sudah masuk datanya dari serial monitor ditampilkan di dashboard Arduino IoT Cloud ya langkah berikutnya di tahap ketiga adalah menampilkan data yang ada di Arduino IoT Cloud ini kita tampilkan di Google Sheet dengan bantuan webbook untuk itu kita kecilkan dulu ini setelah kita bisa menampilkan data di dashboard ya kita akan menampilkan data di Google Sheet kita klik pada halaman things kita klik dua kali pada ting cara dua ini disini ada kolom set webhook kita harus mengisi link webhook disini agar bisa terhubung dengan Google Sheet ya untuk itu kita buka Google Sheetnya silahkan teman-teman membuka Google Sheet dengan Gmail ya bisa dibuka ya klik pada tombol Google up sini kemudian pilih sheet pilih blank seperti ini ya setelah itu klik pada tombol webhook worksheet kita beri nama dulu telah memberi nama kita ikuti ini kita enable dulu aplikasi script apinya ini sudah on berarti sudah jalan ya bagi rekan-rekan yang belum on silahkan di tekan tombol suite ini supaya bisa on dengan cara menggeser ke kanan setelah itu kita lanjutkan di load lagi kita refresh add on nya kemudian kita pilih sheet satu sebagai defaultnya untuk pengisian webhook nya kemudian kita tekan tombol create Oke webhook nya sudah tercipta kemudian kita reload spreadsheet nya kita ya setelah reload kita ikuti langkah berikutnya yaitu kita klik pada webhook menu ini ya kita klik kita authorize kita klik continue kita pilih akun ya untuk memberi izin aplikasi ini berjalan kita low kemudian kita klik webhook lagi kita authorize lagi di sini otorisasi sudah berhasil berikutnya kita reload spreadsheet ya kita klik pada tombol reload ya setelah ini kita bisa melihat link webhook nya muncul kita tekan tombol next ya di sini link webhook nya sudah muncul kita klik tiga kali kita tekan ctrl c kita isikan di webhook kotak ini ya di isian webhook maka sekarang Arduino IoT Cloud sudah terhubung dengan Google Sheet ya kita klik tombol set webhook sudah aktif sudah berjalan maka teman-teman bisa lihat di data log2 ini nanti akan muncul data yang muncul juga di Arduino IoT Cloud dashboard ya ya karena sensornya itu memiliki update datanya adalah on change jadi kalau kita belum melakukan perubahan di sensor maka datanya belum muncul ya jadi kita harus lakukan perubahan dulu saya ingin merubah data sensor pertama ini saya tekan tombol naik 40 jadi ada muncul A40 harusnya di sini muncul A40 gitu ya nah ini sekarang muncul A40 kemudian kalau saya klik pada tombol yang ada di ultrasonic ini saya mau buat 20 ya B20 maka di sini juga muncul B20 ya oke betul ya jadi ini saya hapus karena saya tidak memerlukan ini variable ini saya delete untuk menghemat pemakaian cell kemudian yang saya juga hapus adalah yang di persis ini ya ini saya hapus delete berikutnya yang saya hapus adalah yang created by ini ya ini saya delete jadi saya hanya butuh dua buah kolom seperti ini kemudian sebaiknya kita mengikuti yang ada di blog ini ya teman-teman kalian bisa mengikuti penambahan formula yang ada di halaman blog ini yang sudah saya tulis ya kita sudah melangkah ke tahap ketiga yaitu pengaturan di Google sheet ini kita buat persebelahan payah enak ya ini saya perkecil yang minimize kemudian kita bisa lihat di sini datanya yang harus kita tambahkan ya jadi kita sudah hapus datanya dua kolom kita kemudian insert dua kolom di samping dari kolom B ini kita insert one kolom live kita insert lagi kita beri nama di sini kode ya dan yang di sini kita beri nama nilai ya berikutnya bisa kecilkan sedikit di sini kita beri nama angka ini ini waktu dalam detik ya oke seperti ini teman-teman dan kita sekarang isikan formula untuk baris kedua kita tinggal copy saja kita isi di kode di sini kemudian untuk yang nilai ya ini kita ambil dari sini kita ctrl C kita isikan di kolom nilai ini kita pastikan harus di baris kedua ya kemudian setelah itu di baris baris kedua di kolom angka kita isi dengan formula ini ya berikutnya untuk baris kedua di kolom detik ya waktu detik kita isi dengan ini oke jadi teman-teman bisa lihat di sini di sini masih meloncat waktunya nanti kita tambahkan sheet kedua untuk membuat datanya bisa urut di data angka ini kita sebenarnya bisa format supaya tampilan data angka ini dalam format waktu tanggal dan jam ya kita pilih dulu kolomnya kemudian kita pilih format kita pilih number kita pilih date time ya maka ini akan menampilkan data angka tapi dalam bentuk tanggal dan jam ya kalau yang ini ini datanya masih dalam bentuk text string ya kita tidak bisa gunakan karena apa nanti tabel datanya adalah secara on change yaitu berdasarkan perubahan nilai data yang waktunya tidak seragam ya kalau di cara satu datanya seragam maka kita bisa gunakan waktu dalam string ini sebagai basis data sumbu X ya tetapi karena sekarang kita menggunakan waktu yang tidak sama yang tidak seragam maka kita harus menggunakan data waktu dalam bentuk angka ini ya dan kemudian karena data angka ini cukup besar angkanya saya lubang dengan cara mengurangi data berikutnya dengan data pertama ini ya jadi data pertama ini sebagai data waktu mulai begitu ya oke kita lanjutkan untuk kolom berikutnya kita buat label dan nama sensor ya kita ketik di kolom H ya kita beri nama label dan sensor seperti ini ya kita ambilkan dari ini ya nilai sensor ini kita copy saja kita berikan di notepad seperti ini ya sudah kita buat agar yang atas menggunakan huruf saja ya yang kode ke awalan huruf awalan sedangkan yang bawah kita berikan nama sensor saja gitu ya sedangkan yang atas hanya huruf awal ini kita copy semua kemudian yang ini kita copy juga kita tempelkan disini oke seperti ini teman-teman jadi kita sudah mendapatkan nama label dan sensornya berikutnya kita ikuti langkah selanjutnya ya ini sudah label dan nama sensor sudah kita ikuti formula yang berikutnya adalah di G ya kolom G kita tulis sensor kemudian disini formulanya adalah ini ya kita klik disini dua kali kita isikan kita enter ya jadi secara otomatis muncul nama sensor berdasarkan pada kode yang diberikan ini ya jadi APA ini adalah DS18P20 dan ultrasonic ya GUR03 oke berikutnya di sheet kedua kita tambahkan sheet dua kita isikan data validation disini data validation kemudian kita pilih add rule ya kita klik add rule kemudian kita pilih drop down from arrange kita isikan dengan data yang ada di sensor ini kita bisa memilih nama-nama sensor ini kita klik pada select data range kita isikan disini ya kita klik ok dan disini kita klik dan maka di sheet dua ini kita bisa mendapatkan nama-nama sensor berikutnya di cell A2 kita isi dengan formula ini ctrl C kita tekan disini kita ctrl V tempelkan maka kita bisa mendapatkan data kalau saya memilih DS18P20 langsung muncul data seperti ini ya ya berikutnya kita ingin menampilkan data grafik ya maka kita tinggal memilih saja waktu detik dan nilai ini kemudian kita insert chart nah ini sudah muncul ya seperti ini ya ini karena belum ada perubahan datanya kita coba lakukan perubahan data di di proteus ya kita lakukan perubahan data kemudian kita lakukan perubahan data kita lakukan perubahan data seperti ini ya kita lakukan perubahan data di semua sensor sensor 1 sampai sensor 10 ya kita coba lakukan pengurusan data Oke kita coba cek lagi di sini kita ya ini sudah muncul data kita coba cek lagi disini kita ya ini sudah muncul data tanya coba saya buat ya seperti ini ya teman-teman saya perbesar ini saya ganti grafiknya kita klik dua kali ya kita pilih line chart ini dia line chart kemudian untuk akses itu adalah B ya kita ganti menjadi B1 dan untuk yang seri sini adalah kolom C ya seperti itu ini nilai data range-nya baru B1 sampai B4 kita bisa ganti menjadi kolom saja kita pilih semua kolom klik OK dan yang disini kita pilih kolom yang nilai seperti itu ya kalau saya ganti sensornya ini sensor di S18 B20 ini ultrasonic ini deep switch ini sensor infrared ini potensio ini sensor kelembapan ini sensor suhu ini sensor cahaya ini sensor termistor dan ini sensor LM35 ya seperti itu teman-teman kita lihat langkah berikutnya Oh ya ternyata sudah selesai demikian teman-teman terima kasih atas perhatiannya